selamat menikmati motif kuncup dan kelopak untuk teknik list disini saya menggunakan benang akul dan jarum 4 mm oke pertama untuk patternnya kita gunakan kelipatan 6 tambah 1 disini saya menambahkan 1 stitch untuk bagian tepi oke pertama knit untuk tepiannya disini kita akan mulai untuk 6 stitch di row pertama knit 1 untuk pengulangannya yarn over knit 2 bagian belakang kita knit knit 1 knit 2 jadikan 1 yarn over lalu lalu oke selanjutnya di row kedua disini untuk tepiannya 1 stitch kita knit selanjutnya di 6 stitch pull 1 2 2 3 4 5 6 oke di row kedua di row genap gunakan pull di row ketiga knit 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 1 selanjutnya di 6 stitch knit 1 selanjutnya ya polanya ini yarn over 1 knit slip knit 2 jadikan 1 selanjutnya 1 stitch sebelumnya kita arahkan ke depan topi SSO pass slip stitch over terus kita gunakan knit yarn over lalu knit oke bisa ulangi lagi nanti selanjutnya di row keempat gunakan pole oke di row keempat tadi kita gunakan tusuk pole dan sekarang di row kelima tipiannya knit 1 kita mulai untuk pengulangannya knit 2 yarn over knit 1 yarn over knit 2 bagian belakang dan 1 knit oke di row ke 6 sama bagian belakang tusukkan pole untuk untuk sekarang kita kerjakan di row 7 knit 1 tetap oke knit 2 jadikan 1 kita mulai pengulangannya 1 knit yarn over 1 knit yarn over knit 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 1 slip knit knit 2 knit 2 knit jadikan 1 lalu 1 stitch tarahkan ke depan oke 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 dan bila mana untuk lipatan pada terakhir lipatan 6 disini tinggal 5 stitch kita gunakan knit 1 yarn over knit 1 yarn over knit 1 lalu 2 stitch tuh patternnya tadi knit 2 belakang tepian 1 knit oke selanjutnya di row 8 menggunakan pull nah tampak seperti ini depannya dan tul belakang seperti ini oke terima kasih oke